Kapolri Jenderal Timur Pradopo merespon insiden pemukulan yang dilakukan terpidana mati gembong narkotika Fredi Budiman terhadap salah satu awak media Imam Subroto. Menurut Timur, insiden pemukulan itu tidak perlu terjadi. Menurutnya, kepolisian memiliki aturan tertulis dan tidak tertulis tentang prosedur pengawasan bagi tahanan saat berada di luar lembaga pemasyarakatan. Kita kan sudah punya ketentuan ya, aturan, kemudian tertulis, termasuk yang tidak tertulis ya. Artinya semua itu kita berusaha untuk merumuskan tugas-tugas itu dalam bentuk aturan dan tertulis. Kalau emang adanya seperti itu ya kita cek. Timur mengatakan jika ditemukan adanya suatu pelanggaran hukum atas peristiwa tersebut, dirinya mengimbau kepada korban untuk segera melapor mengenai prosedur pengawalan Fredi yang hanya dikawal beberapa penyidik dan Fredi tidak mengenakan baju tahanan, Jendral Timur menegaskan jika terjadi pelanggaran tersebut maka akan dilakukan proses hukum tanpa terkecuali. Yang punya fakta ya serahkan aja kepada petugas. Kenapa seperti itu? Kalau itu memang hukum ya kita proses hukum. Kalau memang itu kaitan dengan SOP, ya tentunya disiplin mungkin ya. Tapi sekali lagi bahwa tidak ada sesuatu yang memang dilindungi atau apa tidak ada. Kalau memang pelanggar ya diproses.